Pada video kali ini, kita akan menggunakan perintah Extrude. Sebelumnya kita masuk ke dalam program Inventor 2019. Kita klik New. Kemudian seperti biasa, kita pilih Standard. Kita Create. Kemudian kita sudah masuk ke halaman Design. Kita Start 2D untuk memilih Plane atau Koordinat. Saya pilih yang X, Y, Plane. Ini kita sudah bisa memulai. Kita akan buat Design Circle supaya nanti bisa lebih mudah. Kita buat saja sebuah lingkaran dengan diameter 50. Enter. Karena kita ingin menjalankan perintah Extrude, maka kita harus keluar dari Sketch. Jadi kita finish Sketch saja. Kemudian ini, perintah Extrude. Extrude ini adalah sebuah perintah yang bisa digunakan untuk menambah ketinggian atau juga bisa digunakan untuk melubangi atau mengurangi. Nanti bisa kita lihat. Nah, misalnya ini sebuah lingkaran dengan diameter 50, kita mau Extrude. Kita langsung klik saja Extrude. Di sini ada kotak dialog Extrude. Di sini sudah tertulis Profile. Kita pilih Profile. Kemudian, di sini ada Distance. Ada pilihan-pilihan. Ada Distance to, Between, Distance from Face. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kali ini kita pilih Distance saja. Ini adalah berapa, bisa dikatakan panjang, atau bisa juga dikatakan tebal, dari sebuah lingkaran ini yang akan kita Extrude. Misalnya di sini kita kasih 30, supaya terlihat. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Nah, ini Direction 1 ini adalah dia akan menambah panjang yang tadi 30, dari ini adalah titik dasar ke depan, ke sumbu Z. Kalau kita pilih yang Direction 2, dia akan bergeser ke belakang. Ini adalah dasarnya. Atau ke minus. Jadi ke belakang. Kalau kita pilih yang simetrik, dia akan membagi dua. Jadi ke sisi depan 15, ke sisi belakang 15. Kalau kita pilih yang asimetrik, ini bisa ditambah. Jadi sisi 30-nya bisa ke sini. Ini kita bisa tambah sesuai dengan berapa yang kita inginkan. Kalau di sini misalnya 15. Kalau misalnya kita ingin tambah 20, ya bisa saja. Dia akan bertambah ke sini 30. Sementara yang tadi ukuran asli, itu ada 30, dia ke sini. Nah, tergantung kebutuhan. Kita mau menggunakan yang mana. Misalnya saya akan mencontohkan yang Direction 1 saja, yang di depan. Nah, kalau sudah demikian, kita klik OK. Maka kita sudah mendapatkan sebuah benda dengan diameter 50 dan tebal 30. Jadi ini Extrude. Nah, jika kita ingin bekerja selanjutnya dengan Extrude, juga bisa. Misalnya kita mau melubangi atau membolongi. Kita bisa kerja selanjutnya, kita klik di sini saja. Kemudian kita New Sketch. Kemudian kita buat lingkaran baru. Misalnya di sini dengan diameter 20. Enter. Kita pilih Sketch. Kemudian kita kembali pilih Extrude. Nah, kita klik Extrude. Di sini ada pilihan. Jadi ada Join, ada Cut, ada Intersect. Nah, kalau kita ingin melubangi, maka kita pilih Cut. Kalau Join, nanti dia akan muncul di atas. Jadi misalnya kita join 30. Ini join yang 30. Maka hasilnya demikian. Ada sebuah benda di depannya setinggi 30. Nah, kalau misalnya kita cut, ini kita klik Cut, maka ini akan memotong atau berlubang sedalam 30. Tentunya kita pilih yang Direction 2. Supaya dia bergerak ke berlawanan dengan sungguh Z. Nah, kalau kita buat demikian, nanti dia tidak berlubang. Karena dia berada ke atas. Maka kita pilih yang Direction 2. Dia bergerak ke bawah lah istilahnya. Nah, maka hasilnya adalah berlubang. Kalau sudah selesai. Kalau ini nanti dia berada di tengah. Sama seperti ketika kita membuat Extrude. Yang 15 ke bawah. Yang 15 dia ke atas. Sehingga tidak mencapai yang 30. Nah, ini. Jadi ini 15 kemari. 15 ke sini. Sehingga di sini tidak berlubang. Nah, maka kita pilih saja yang Direction 2. Sehingga dia menjadi berlubang. Itu. Kita oke. Kalau sudah, kita oke. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, dia akan berlubang. Demikian cara menggunakan Extrude. Selamat mencoba dan terima kasih.